Intro Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Jangan lupa di like dulu ya Dan juga di subscribe Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi Aktifkan dulu ya kan Terima kasih Yo, apa-apa? What's up? Selamat datang lagi Gue kembali lagi di channel gue Komen-komen semuanya Ya, pada hari ini Gue bakal bikin lagi video Daya OM Elite-nya Ya, kawan-kawan semuanya Dan mohon maaf sekali Dua minggu ini gue gak ngisi video Sama sekali di channel ini ya kawan-kawan semuanya Jadi, karena gue baru saja menyelesaikan Ada suatu perlombaan di kampus gue gitu ya kawan-kawan semuanya Jangan gue mengikutinya Bagi kalian yang mau tau Silahkan follow saja Instagram gue Di Ricky Rahman ya kawan-kawan semuanya Agar kalian tau Perlombaan apa yang gue ikutin gitu ya Oke, jadi Terakhir kali kita udah menjalankan misi Yaitu GZ ya Kita menyelamatkan semua ceweknya Si GZ ya Walaupun banyak sekali Dan kita mendapatkan mobil kemarin ya kawan-kawan Dan mohon maaf nih Suara gue rada beda ya Karena suara gue Kemarin-kemerinnya tuh abis Kawan-kawan semuanya Karena apa? Tekan 2 Untuk turn off misi Oh, jangan-jangan-jangan Berbahaya itu Ini kameranya kok gak bisa digerakin ya Kamera mobilnya ya Oke, kita mundur Perlahan Oke, kita potong dulu Bentar pak Bentar pak Oke, dan ini gue cerita lagi tadi Kenapa suara gue kayak gini Kan gini ceritanya Kawan-kawan Gue itu kan latihan gitu kan Latihan mulai pagi sampai tengah hari Waduh, kerja pakai kuda gitu kan Terus Latihannya panas banget gitu kan Sampai tengah hari Dan gue saat itu Kausan Kausan langsung minum Langsung minum air es Waduh, langsung suara gue kayak gini ya Kawan-kauan semuanya Ya, itu lah ya Jadi pengalaman bagi gue Ini Jadi, kalau kalian setelah Berjemur di tengah terik matahari Jangan langsung minum es ya Berbahaya Untuk tenggorokan kalian Terkejut gitu ya Kawan-kauan Oke, dan kita by the way Sudah sampai disini Ini misinya Wujimu ya Wujimu kan Kemarin kita terakhir kali gitu ya Ditelepon Wujimu Dan kita Kayaknya bakal jalanin misinya Oke, jangan dulu Kita harus pakai tangan kosong ya Yang bawa pistol gitu kan Mountain Clock Boys Apa ini? C'mon, you can do it You can do it Kick ass, man We're close, Packeye Easy, man I'm here to see Woolsey Oh Upstairs Stupid ass, motherfucker C'mon, come on Go, go I'm Johnson I'm here to see Woolsey I work with him Yes, right this way Uh, you know Of the boss's curse Curse? Nah He's blind Blind? But we was just Racing cars last week Yes, I know He's blessed with Unbelievable good fortune And the triad That would do anything for him We call him Our lucky mole All right I'll keep that in mind Good Woolsey Hello, Carl Hey, what's happening, Woolsey? You know, how you doing? Straight to the facts I can't use your help Unless I'm open with you About who I am And What I do Let me reintroduce myself I am the boss Of the Mountain Plow Boys Nice to meet you Likewise Why don't you sit down As Dai Dai Lo Of the triad It is my responsibility To see that disputes Are settled Without Damaging important business Where I come in at? We shall see I'm about to drop in On a local triad That failed to show face At the last Tong meeting Come with me And you'll see how We triad settle things Without recourse to Unnecessary violence All right I'll ride with you Okay, kita diajak bergabung We need to ride We need to ride Jangan bergabung Jangan bergabung Oke, kita Bakal Mengemudi Untuk si Wujimu Dan kita Tahu fakta lainnya Ya Ternyata si Wujimu ini adalah Bosnya dari Apa tadi Judulnya apa tadi boy Nah itu judulnya Ini ya Judulnya Lupa gue tadi Bukan dia bosnya Dari itu Ya konggaun Semuanya Itu apa Gatau gue nih Itu Kayaknya Sebuah Geng atau apa Perkumpulan Atau apa Gitu ya konggaun Oke Kita langsung Jalan ke sana Terus kita Kayak Nah Bisnis Geng Vietnam Masih cerita Oke Udah ya Jadi kita Lekasinya Sini Oke Kira dia Masih cerita Cerita Ini tempatnya Oke Oke Apa yang Kapol Kapol apa Kapol apa Oke Gak bisa jalan hehehehehe ih kenapa ga bisa jalan nih tiba-tiba keyboard gua escape bisa loh oke kita udah ngulang lagi tadi ya kawan-kawan semua soalnya tadi si ucok ga bisa jalan boy ayesss 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 lanjutin engin esas mi Aku hanya perlu merasakan gedung ini katanya Merasakan geci dot Eh buta kah dia ini ya Ini dia katanya Ini terbuka katanya apa gate nya ya Pagar besarnya Wih ada suara api boy Engga ngeliat beneran dia boy Dia gak liat beneran loh Orang aja diinjak loh Eh bawa waduh Wah Vietnam Oh ini Geng Vietnam itu yang Melakukan semua ini Melakukan semua Itu yang ngebakar semuanya ya Oke jadi kita bakal ngelawan mereka nih Oke Oke kita lawan langsung maju saja Wah langsung Sini loh Ngajak-ngajak temen lo Eh nge-reload Geng ini geng tiap namanya tadi Ini yang dibahas tadi ya Oke tuh ada satu di depan Bukan hanya satu boy Banyak banget ini mah Oke kita soiam dulu Uji mu nya ya Uzi kamu disana saja Uzi Berbahaya disini Uzi Karena disini banyak sekali Ini para Vietnamnya Para geng Vietnamnya ya Santai santai Mana lagi Wah dia pake shotgun di atas sini Anjir Mana lagi Mana lagi Oh ini dia nih Rampet Oke di atas sini lagi Oh ini sniper nih Berbahaya banget nih sniper In the car Oke 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 Mana 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 Oke kita bakal masuk lagi Bakal pergi saja kita ya Karena disini berbahaya Vietnamnya banyak sekali Aduh Banyak sekali Datang lagi mereka nih ya Langsung tabrak cok WJ mantap Yah Uji nya kok gak ikut Aduh Kamu ninggalkan Uzi katanya Uzi nya yang gak ikut Tolil Aduh Uji Uzi 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 Ayo ikut Uzi Masuk Uzi Masuk Uzi Mantap Uzi Mantap Uzi Eh Astaga Pirullah Kenapa keluar Astaga Mau ngulang misi Masa Ada telepon si Cesar Lagi Astaga Lagi ditembak tembak Coba Cesar ganggu Sumpah Lagi perang juga Ditelepon Gak bisa nembak Gua anjay Kurang ajar Dan Lari Oke Akhirnya kita udah berada di mobil lagi nih Udah gua ulang tadi Aon gaon semuanya Dan ini dia Kita udah Berada di mobil Dan kita tabrak seperti ini Kayak tadi Oke 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 Gua yang Waduh Waduh Nah akhirnya kayak gini nih Tadi si Uzi nya gak masuk ya Gak masuk dalam mobil ya Dan kita bakal mau moody Kita yang bakal pergi Atau ngeledakin mereka dulu nih ya I don't know Wah Ini mobilnya gak bisa nih Rusak kayak gini nih Oke kita Kayaknya harus Ngeledakin mereka deh ya Oke kita hadapi Tembak Wuzi Tembak Wuzi Wuzi Tembak Wuzi Wuzi tembak Apa yang kamu lakukan Wuzi Aduh Mobilnya sudah berasap Wuzi Wuzi Kamu blow on sekali Wuzi Kamu blow on Wuzi Aduh hujan Hujan lagi Gimana ini dong Oke sini Aduh Ini Hesoyam Terus nih gua nih Gak bisa gak hesoyam ini Mobilnya auto Mereka Dak nih Sini lah Iya Hesoyam lagi Gak bisa nih Soalnya dua orang yang nembakin Si Wuzinya gak nembak-nembak Gitu kan Gitu kan Keep driving Oke keep driving Hesoyam Nah udah Nembakin Wuzi Nembak Wuzi Aduh jatuh ke air Jangan Hesoyam Astaga Wuzi Gua terlambat Tenggak 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 Oke akhirnya kita berhasil Oke Akhirnya gua ulang Tadi ya Dan kita berhasil Drive Buzi Back to his place Oke kita udah berhasil Tadi ya Memberantas Para Geng Vietnam Tari ya Geng dari orang Vietnam Kayak gitu ya Oke dan kita bakal kesini Dan kita bakal nganter lagi Apakah ini berhasil Pertama kita tadi misinya Cuman Mencek kesana doang tadi ya Oke Apakah misinya Selesai sampe disini saja Oke Buta tapi bisa lari Gitu kan aneh juga Wow bisa selesai Ya kawan-kawan semuanya Sekian dulu video pada hari ini Dan jangan lupa Ini gua set dulu Kita bakal beli rumah dulu Di dekatnya Rumahnya si Wuzi ya Oke ini Rumahnya dekat nih Kita nanti dapat Uang dah ya 5000 dolar Banyak banget Oke Nah ini kita bakal Ambil disini Gak ada garasinya Rumahnya ya 20 dolar Mahal banget dong Oke Tete Tete Oke kita udah beli rumah Dan kita bakal nge-sap Dini selesai sebentar Oke Udah gua Sep ya kawan-kawan semuanya Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian Sudah nonton Pihar gue sampe lagi video Jangan lupa di like Share dan juga Subscribe di channel gue Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Rikirah Maaang